Apa yang bisa lebih baik daripada membaca buku di malam hari dengan secak gil teh dan juga pancake favoritmu? Hmm, enaknya. Hei, siapa yang ada di sana? Emma, Samantha, apa yang kalian lakukan? Wah, sepertinya mereka mencuri pancake nenek. Wah, dasar anak nakal. Sedikit lagi dan dia pasti akan memperhatikanmu. Lebih baik kalian pergi dari sini sebelum terlambat. Nah, kalian ketahuan. Sepertinya nenek mengirim mereka ke tantangan baru. Nah, girls, inilah waktunya untuk membuktikan betapa kalian menyukai pancake. Tantangan baru dimulai sekarang juga. Tetap di Repapa. Hmm, apa yang nenek lakukan di sana? Wow, nenek, apakah kamu suka bermain juga? Nah, sepertinya di babak ini, geng kita harus menggambar game itu. Nah, aku harap kalian siap dan waktunya sudah mulai. Dan selamat bekerja. Jangan sampai mengecewakan nenek. Apalagi kamu sudah mengecewakannya hari ini. Nah, Samantha mulai menggambar dengan hati-hati. Kelihatannya bagus. Tapi mereka tidak boleh lupa bahwa ini bukan hanya gambar, tapi juga pancake. Semuanya harus dilakukan dengan hati-hati. Dan yang terpenting, jangan buru-buru. Hah, kedengarannya seperti sepotong kue. Jadi sekarang sedikit di sini dan di sana. Tapi dan tenang, itu jelas bukan tentang Emma. Nah, sementara Samantha mengambil warna dan sekarang mari kita lihat. Wah, ada sedikit warna biru dan sekarang hijau. Super, kerja bagus, Samantha. Ya, kedengarannya seseorang harus mempercepat langkahnya. Ya, kami melihatnya, Emma. Sepertinya dia punya rencana cemberdang di kepalanya. Oh, Emma, kamu pakai trik yang kotor. Kamu seharusnya malu dengan melakukan itu. Sekarang Emma telah membatikan kampuan Samantha. Bagaimana sekarang dia bisa memasak pancake? Seseorang harus memberi tahunya. Yuk, sedikit lagi dan pancake-nya sudah siap. Aku pikir nenek pasti akan senang. Tetap hanya mengisi bagian tengah seperti ini. Lalalala. Haha, sepertinya dia belum ngerti apa-apa. Tapi pada saat dia menyadarinya, itu sudah terlambat. Pancakeku sudah hampir siap. Tinggal sedikit lagi. Tinggal beberapa dikit lagi dan waktunya sudah habis. Sekarang saatnya menyelesaikannya. Dan nenek akan segera menilai mahakarya kuliner kalian. Pancake siapa yang lebih dia sukai tidak sabar untuk ceritahu. Nah, Emma, tunjukkan apa yang kamu buat. Terlepas dari permainan kotor Emma, sesuatu memberitahuku bahwa pancake-nya tidak akan jadi yang terbaik. Yah, nenek tidak terlalu menyukainya. Bagaimana nenek akan menghargai pancake Samantha? Ayo cari tahu sekarang. Ups, sepertinya pancake itu bahkan tidak akan sampai ke piring. Maaf, Samantha, tapi pancake mentah tidak akan menang dalam tantangan ini. Yah, dia sudah berusaha sangat keras. Emma memenangkan tantangan ini. Wah, untuk kemenangannya dia dapat hadiah spesial. Dia dapat game yang sangat keren. Emma menang tentu saja, tapi kemenangan itu tidak adil baginya. Hooray, babak baru. Apa yang menanti kita kali ini? Wah, itu sangat besar, indah, dan juga milkshake yang sangat lezat. Girls berhenti ngiler, waktunya mulai bekerja. Baiklah, Samantha sudah mulai. Jadi, mari kita lihat apa yang dia lakukan dalam tantangan ini. Yang penting kali ini adalah memantau kompor dengan cermat. Emma juga tidak mau ketinggalan. Guys, kira-kira siapa yang akan menang di tantangan ini? Emma atau Samantha? Tulis nama favoritmu di kolom komentar. Dan Emma sementara itu memakai warna biru dan juga hijau. Hei, ternyata itu cukup bagus. Dan sedikit warna pink dan juga kuning. Luar biasa, tetap semangat, Emma. Dan Samantha terbiasa bekerja lambat, namun terkadang saat waktu hampir habis ada baiknya kemumpur cepatnya. Wah, lihat garis-garis halus yang dia dapatkan. Itu keren banget, Samantha. Ternyata bagus juga. Bagaimana dia dapat pancake yang sangat indah? Sekarang aku akan memperbaikinya. Oh, ternyata Emma mau jahil lagi. Awas, si Samantha mereka mengambil pancake dari bawah hidungmu. Emma selalu punya rencana licik seperti itu, jadi kamu harus waspada. Lain kali hati-hati ya. Hmm, ada apa di sana? Siapa yang memanggilku? Oh, aku tidak tahu. Oh, waktunya sudah habis. Itu dia. Sekarang saatnya menilai pekerjaan kalian. Pertama, Samantha. Aku khawatir kamu akan dapat kejutan yang tidak menyenangkan. Apa? Kenapa dia jadi seperti ini? Maaf, Nenek. Ya, sekarang Nenek akan menghargai pancake Emma. Lebih tepatnya pancake Samantha, tapi sekarang itu jadi milik Emma. Ya, Nenek menyukai itu. Selamat, Emma. Hadiah tetanggan ini jatuh padanya lagi. Dan, kamu dapat pancake yang lezat. Oh, Samantha yang malang. Kasian banget nih ya. Baiklah, saatnya untuk tes ketiga. Dan apa yang dikeluarkan Nenek kali ini? Wah, lucunya bebeknya sangat besar. Dan, tunggu apa lagi? Sekarang waktunya mulai. Dan Samantha langsung memilih warna kuning. Nah, tentu saja apa itu anak itik tanpa warna kuning? Dia mengembar garis luar pancake. Sudah terlihat bagus. Sekarang paruhnya yang tersisa, gambar matanya dan juga bulunya. Hebat. Dan Samantha sudah mengembar hampir semuanya, sedangkan Emma baru saja mulai. Dia harus bergegas. Oh, sepertinya Emma salah memilih warna, atau lebih tepatnya tidak sama sekali. Emma, bebek itu selalu warna kuning. Oh, gambar Samantha ternyata lebih bagus dariku. Seperti biasa, aku punya rencana yang sangat hebat. Sekarang kita akan bersenang-senang. Hei, Samantha, ada yang salah dengan mataku. Oh, tidak. Lelucan Emma bekerja seperti yang diinginkan, dan pancake Samantha sudah hancur. Betapa kesalnya Samantha saat mengetahui bahwa itu semua hanya lelucan. Ya, hari ini jelas bukan harinya. Nah, Emma sekarang bisa lanjut menggambar pancake dengan aman. Lagi pula Samantha dengan penekeknya yang manja sama sekali bukan pesaingnya. Dan waktunya hampir habis. Itu dia. Baiklah, girls, tunjukkan maka karya kulinermu. Aku akan tunjukkan padamu, nenek. Ta-dam! Bagaimana? Wah, itu kerja bagus, Emma. Bagaimana denganmu, Samantha? Oh, nenek. Tadi kamu harus melihat betapa cantiknya karyaku. Sayang sekali semua sudah rusak. Emma menang lagi. Selamat. Inilah hadiah yang pantas kamu dapatkan. Apa? Kenapa dia menang terus? Ini tidak adil. Yang penting jangan menyerah. Samantha karena ada ujian lain di depan. Kali ini ada tas merah bergaya ini. Siapapun yang menang akan mendapatkan hadiah ini. Jadi, bekerja keras dan ayo mulai. Hah, kemenangan akan lagi untuk Emma. Ini akan semudah mengupas buah pir. Mari kita lihat. Ya, Emma mulai tantangan ini dengan penuh percaya diri. Mari kita lihat bagaimana tanggapan Samantha. Wow, lihat warna merah yang cantik dan berair ini. Ups, sepertinya Samantha sedikit gemetar. Itu tidak akan berhasil. Kamu harus mulai dari awal lagi. Nah, apa itu boleh? Tapi kenapa tidak? Selain itu, Emma sering bermain melawan aturan yang lebih buruk dari Samantha. Oh, sepertinya Samantha dalam masalah. Dia menghabiskan semua bahannya. Ini tidak akan berhasil. Aku harus terus mencobanya. Hei, Emma. Apa kamu melihat betapa besar burung yang lewat itu? Dan Samantha juga bisa licik. Wow, dan lihat seberapa cepat dia bekerja. Dan lihat tasnya hampir siap. Hei, tidak ada burung di sana. Tunggu sebentar. Siapa yang mengambil adonanku? Dan sekarang apa yang harus aku lakukan? Kuningku tinggal sedikit. Hmm, sepertinya kali ini Emma sendiri yang jadi korban prank. Sekarang bukannya tas merah, dia akan dapat tas kuning. Dan ngomong-ngomong mereka tidak punya banyak waktu lagi. Waktunya sudah habis. Ayo tunjukkan padaku apa yang kalian buat. Apa yang kamu punya di sana, Emma? Hah, apa ini? Bahkan warnanya tidak sama. Maaf, Emma. Tapi itu sama sekali bukan yang aku butuhkan. Sekarang giliran Samantha. Wow, tas yang sangat cantik. Aku bahkan tidak percaya itu adalah pancake. Bravo, kerja bagus Samantha. Dan inilah hadiah yang petas kamu dapatkan. Hah, sepertinya itu cocok dengan sweaterku. Luar biasa. Nah, skornya sekarang 3-1 untuk Emma. Tapi Samantha masih punya kesempatan untuk menang kembali. Dan saat ini mereka harus membuat tas make up ini. Siapapun yang akan jadi yang terbaik akan mendapatkan hadiahnya. Ayo cari tahu sekarang dan kita mulai. Samantha mulai melukis pakai warna pink. Itu luar biasa. Awal yang sangat percaya diri. Jadi, warna apa yang aku perlukan? Mungkin yang ini? Dan bagaimana di sana? Oh ya, persis seperti ini. Hmm, lumayan. Kotaknya sudah hampir siap. Sekarang aku butuh warna lain. Aku akan ambil yang ini seperti ini. Emma mengambil langkah besar kali ini. Sepertinya tidak ada yang akan merusak pancake-nya. Tupsi, sepertinya dia dalam masalah besar. Apa yang harus dilakukan dan waktunya sudah berakhir? Itu nasib buruk. Tunjukkan pancake-mu, Emma. Jangan malu-malu. Maaf, tapi kali ini tidak berhasil dengan baik. Bagaimana denganmu, Samantha? Wow, Samantha punya pancake yang sangat cantik. Warna yang kaya, kantor yang luar biasa. Semuanya sempurna. Selamat, Samantha. Kamu dapat tas yang sangat cantik ini. Wah, lihat. Itu sangat bagus. Apa kamu kesel? Jika kamu mau, aku akan mendandanimu dengan kosmetik baruku. Itu saja. Lihat, kamu akan jadi cantik banget. Ujian luar biasa lainnya ada di depan. Apa yang menanti kita kali ini, Nenek? Wah, boneka yang keren. Dan demi hadiah seperti itu, aku pikir itu layak untuk diperjuangkan. Jadi, mari kita mulai. Oke, mari kita mulai dengan garis luarnya. Gambar dengan warna biru. Dan juga jangan lupa makhluk otak kecilnya. Jangan lupakan mata dan senyumnya. Seperti ini. Ya, Emma, jangan diintip. Jika kamu ingin dapat boneka, kamu harus cepat. Emma pakai warna yang berbeda untuk mengebar garis luarnya. Itu menarik. Nah, sekarang saatnya melukis pria kecil kita. Ya, kedua peserta ini berusaha keras. Tapi sepertinya Emma yang memimpin. Semata, kamu harus berusaha keras. Jadi, kamu tidak menyesali warna biru. Ya, itu lumayan. Wah, seberapa cepat waktu berlalu. Sekarang saatnya untuk menunjukkan pada Nenek apa yang telah kalian buat. Nah, apa yang kamu punya di sana, Samantha? Menurutku itu bagus. Nenek pasti menghargai pancake ini. Tapi kita harus melihat hasil Emma dulu. Nah, sekarang Nenek akan memutuskan pemenangnya. Boneka keren ini akan jadi milikmu, Emma. Raja sejati untuk ratu sejati. Selamat kemenangan. Memang pantas kamu dapatkan. Nenek, bagaimana lagi kamu bisa mengejutkan jagoan wanita kita? Wah, bergeri yang membuka selera. Mereka pasti sudah lapar. Nah, sekarang waktunya telah tiba. Ayo maju. Rupanya Emma serius ingin menang. Lihat saja kecepatan dia. Dan itu keterampilan yang luar biasa. Bergeri Emma terlihat seperti aslinya. Wah, bagaimanapun. Sekarang Samantha harus berusaha keras untuk mengalahkan Emma. Oke. Ah, sekarang aku akan menunjukkan pada kalian bagaimana yang aku pikirkan. Dan, bergeriku sudah hampir siap. Nenek pasti akan menyukai ini semuanya. Hmm, Samantha, apa kamu bisa memberitahu kami apa yang kamu pikirkan? Sepertinya aku mulai menyadarinya. Tentu saja itu sangat berlilian. Sekarang kita tinggal menunggu hasil akhirnya. Wah, bergeri apa itu? Sama sekali tidak mirip. Anak-anak, waktunya hampir habis. Wah, baunya luar biasa. Dan sekarang tunjukkan padaku apa yang kalian punya. Baiklah, mari kita lihat. Ayo, Emma, aku pikir pancake kamu akan membuat nenek terkesan. Tapi sebelum putusan akhir, kita harus melihat pancake Samantha dulu. Jadi? Nah, tunggu sebentar. Sekarang aku akan mengatur semuanya. Samantha mengambil piring. Dia mulai meletakkannya satu per satu. Ya, lihat saja kejaiban ini. Semua bahan untuk burger yang luar biasa. Bravo, Samantha. Kamu yang terbaik. Wah, itu burger pancake terbaik yang pernah aku lihat. Ya, kamu adalah pemenangnya. Ambil burger berair ini. Kamu pantas mendapatkannya. Nah, Samantha memang pantas mendapatkannya. Kalau di depan burger yang berair itu, sepertinya tidak mungkin bisa menolak. Dan Emma hanya bisa menonton. Karena Samantha jelas tidak akan berbagi dengan siapapun. Hmm. Apa kalian menyukai videonya? Jangan lupa bagikan dengan temanmu. Beri kami like dan tinggalkan komentar. Sampai jumpa lagi di Rapapa. Sampai jumpa lagi di Rapapa. Pamat tinggal. Sampai jumpa lagi di Rapapa.